Intro Selamat malam Pranitizen, walaupun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Kita update kembali di hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 Di pemilu.co Saya kutip ini di pemilu.co Karena saya ada beberapa enam dari web Yang kemudian saya perbandingkan begitu satu persatu semuanya Ternyata dari Anies Baswedan itu mendapatkan Rp37.56.000 Sekitar Rp3.737.000 Ini sementara ya, bersifat sementara Terus kemudian dari Prabowo, Prabowo Gibran Rp42.77.000 Dengan asumsi dia mendapatkan Rp4.256.000 Sedangkan Pak Gajar Mereka Rp19.67.000 Berasumsi Rp1.956.000 Begitu kan ya Ini masih bersifat sementara Tapi artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ini akan Nuansa Masih ada harapan Yaitu adalah Apa namanya? Masih ada harapan dua putaran Ya, kalau kita merujuk data ini Jadi Artinya apa? Artinya data-data ini kita harus kalkulasikan Karena ini masih belum Fake begitu kan ya Ini pertanggal hari minggu Pertanggal 18 Februari Kita setiap hari kita cek begitu kan ya Untuk menunjukkan kita kawal Ya, sebagai pendukung-pendukung Anies Baswedan Ya, pendukung Pak Gajar Kita kawal bersama Takut ada indikasi-indikasi yang selama ini di lapangan Begitu kan ya Begitu banyak video-video yang beredar Ada salah data, ada kecurangan Ada di coblos ini, coblos itu Salah data, ini dan itu Nah, dengan data-data pemilu.co ini Menunjukkan bahwa Anies Baswedan Ya, 37 Pak Prabowo 42 Sedangkan Ganjar Mahfud yaitu 19 Artinya ada harapan putaran kedua Ya, ada harapan putaran kedua begitu kan Melihat data-data seperti ini Jadi, artinya apa? Artinya masyarakat hari ini Mesti kita hati-hati betul Begitu kan ya Karena indikasi-indikasi bisa saja terjadi Salah satunya dari netizen Begitu kan, komentar-komentar netizen Ya, mengatakan begini Untuk data di atas Bila dikalkulasi dengan sejumlah TPS Masih belum ada 110% Ya, total suara yang telah divalidasi Sesuai C1 yang di input ke dalam pemilu.co Belum mencapai 10 juta Datar pemilih tetap yang direkod KPU 2.248 juta Nah, ini yang mesti kita hati-hati begitu Dalam artian bahwa Ini saking, apa namanya Saking data itu sangat, apa namanya Sangat kita lihat begitu kan Sangat kita mewaspadai dengan data-data yang kemudian Salah satunya Sama, salah satunya salah input Ini yang mesti kita hati-hati di situ KPU mungkin ya Banyak yang salah input Banyak yang masih belum direvisi Tapi ini, saya kira dari pemilu.co ini Sudah menunjukkan Masih 10 juta begitu kan Ya, kurang lebih ya Sekitaran begitu Jadi, kalau ini nyampe-nya Ketinggalan dengan quick-con yang ada Kita ikut dengan seolah-olah Diframing untuk bisa menerima Quick-con itu begitu kan Sedangkan data-data yang Yang apa namanya Yang menjadi akurasi dari kita Tentu kita harus menunggu Ya, agak sabar di situ Begitu kan Tidak haslus Ceplos-ceplos langsung masuk di situ Begitu kan ya Sudah beberapa persen nih Suara nasional yang masuk si satunya Ya, pemilu.co Ya, insya Allah Dua putaran ya Sepertinya 02 sudah kesalip Coba dicek ulang Ya, kita lihat saja Begitu kan Ini datanya Saya ambil 18 Februari 2024 Data itu sudah menunjukkan Dari semua kalkulasi yang ada Begitu kan Jadi, ini harus benar-benar dikawal Ya, benar-benar dikawal Karena apa? Kalau tidak dikawal Salah data sedikit saja Wah, bisa saja Menjadi data yang kemudian Apa namanya Tidak akurasi di situ Begitu kan Jadi, yang mestinya hati-hati di situ Begitu kan ya Dalam artian bahwa Kita tahu Bahwa yang namanya Proses ini kita Amati betul Begitu kan ya Jadi Ini lihat saja Ya, dari beberapa Dari beberapa ini ya Dari beberapa ini Anies Basuhaimin Itu 30 37 persen Artinya tidak sampai 50 persen mereka Begitu kan Kalau tidak sampai 50 persen Artinya Berharap Ada harapan Putaran kedua ini Nah, kalau sudah masuk Ada harapan Putaran kedua ini Yang menjadi ketar-ketir Begitu kan Seorang Prabowo Gibran Kenapa? Bisa saja Suara Pahma Food MD 19,67 ini Masuk kepada Anies Basuhaimin Dan di situ Sebenarnya 37,56 persen Nah, itu yang harus kita Mewaspadai Begitu kan ya Takut ada indikasi-indikasi Yang tidak sesuai Dengan realitas ini Begitu Jadi Artinya Masyarakat harus Benar-benar Mengkawal Begitu kan ya Apalagi di channel Hodari Podcast Rakyat ini Setiap hari kita Update ya Masalah Soal Apa namanya Takut ada indikasi-indikasi Data yang tidak Yang mesu belum direvisi Karena yang saya amati Begitu kan Yang namanya KPU Juga manusia Satu sisi Tapi kita harus Kita yang mewaspadai Begitu kan Jangan diam Di seluruh masyarakat Indonesia Sampaikan ya Video-video ini Begitu kan ya Kita laporkan di situ Ya Di X Begitu kan Laporkan di situ Saya akan Apa namanya Akan menyampaikan Apakah Apabila Tidak sesuai dengan data-data di KPU Maka saya akan Apa namanya Membuat data-data yang Sesuai ya Dengan Sisi satu di situ Begitu Maka Masyarakat harus Mewaspadai Dan harus Kita amati di situ Begitu kan Banyak sekali ya Komentar-komentar Dari netizen Yang mengatakan Wah ini bang Abang Ya kita harus jaga betul Bang Ya ini Salah satunya Jadi harus kita pegang Yang namanya Yang mana nih om ya RC KPU Atau versi KPU Atau soal yang beda Jauh sekali hasilnya Ya karena di KPU kan Masih ada yang belum direvisi Dan sebagainya Begitu kan Ya masih dinamis ini Masih 50-50 Begitu Jadi sekarang ini Jangan terkontaminasi Dengan pemikiran Bahwa ini Realcon kita Ini Quickcon kita Ini KPU kita Ini dan itu Dan sebagainya Tapi mari kawal bersama Kalau upaya-upaya itu Sudah dikawal Semuanya sudah dikawal Berusaha dikawal Ya kita pasrakan ini semua Begitu kan Maka salah satu utama Menurut saya pribadi Dikawal bersama Ayo Begitu kan Jangan sampai nanti Tiba-tiba Dia tidak ingin ribet Dan sebagainya Begitu Ini kan Kasian begitu 220 juta suara ini Gimana Begitu kan Setidaknya kita harus tahu Begitu kan Bahwa yang namanya Politik itu kan Ya tidak ada yang tahu Kita begitu Siapa tahu Ada-ada sesuatu Yang kita harapkan Begitu kan Salah satunya Harapan kita adalah Misalnya kalau ada kecurangan Kalau ada kecurangan Ya maka KPU bisa dibatalkan Satu Bisa dibatalkan Ya kalau ada indikasi itu Yang kedua Masalah data Data ini harus menjadi Cacatan penting di KPU Benar atau tidak Nah ini masih diupayakan Bersama Begitu kan Bukan tidak mungkin Akan terjadi dua putaran Harapan kita seperti itu Begitu Tapi kita lihat saja ya Karena kekuatan Prabowo ini Tidak ada Nampaknya tidak ada Macalah sama sekali Mereka Begitu Nampaknya santai-santai Aja Begitu ya Karena mereka Data mereka menang Begitu kan Jadi Saya kira Berharap semuanya Kita perlu hati-hati Mari kita kawal bersama Pembulu ini Begitu ya Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Jadu Youtube Hodari Podcast Rakyat ini